Untuk menjaga fasilitas milik pemerintah Kabupaten Manokwari, maka anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Manokwari akan ditempatkan di setiap OPD di lingkup PMK Manokwari serta kantor distrik dan kelurahan yang ada di Manokwari. Anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Manokwari saat ini berjumlah 839 orang yang terdiri dari 72 anggota yang berstatus PNS dan sisanya merupakan tenaga kontrak. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Manokwari Yusuf Kaikatui mengatakan saat ini pihaknya juga telah melakukan seleksi ulang bagi Satpol PP tenaga kontrak yang telah bertugas sejak era kepemimpinan Bupati Manokwari Bastian Salabai. Seleksi ini merupakan perintah dari Bupati Demas Paulus Mandacan yang dilakukan sejak 11 September lalu. Tahapan seleksi ini juga melibatkan kepolisian daerah Polda, Papua Barat. Selanjutnya hasil seleksi penerimaan Satpol PP Kabupaten Manokwari akan disampaikan kepada Bupati. Namun sejauh ini Kaikatui mengaku belum mengetahui berapa banyak anggota yang akan diterima dalam seleksi tersebut sebab keputusannya berada di tangan Bupati Kabupaten Manokwari. Tahapan-tahapan ini harus kami lakukan. Kami lakukan supaya hasilnya seperti apa, kami sampaikan ke Bapak Bupati untuk memutuskan itu. Jadi saya sebagai Ketua Panitia, sebagai Kepala Satpol, saya lakukan hal-hal ini sudah berjalan dengan baik. Untuk sementara saya tidak bisa pastikan nanti berapa banyak yang akan diterima. Karena keputusan semua kita kembalikan ke Bupati, menyangkut. Mereka punya hak kaki ini kan keuangan daerah. Kalau APBD memungkinkan berarti nanti Bupati putuskan itu, ini mau diterima berapa. Dijelaskan Kekatui, nantinya setiap anggota Satuan Polisi Pamung Praja tersebut akan ditempatkan di setiap OPD yang ada di Kabupaten Manokwari. Namun untuk OPD yang dianggap sangat penting, akan dijaga oleh anggota Satpol PP dengan jumlah yang lebih banyak. Selain itu, mereka juga akan ditempatkan di setiap kantor distrik dan kelurahan yang ada di Kabupaten Manokwari. Selanjutnya, anggota Satpol PP tersebut akan diawasi oleh anggota provos. Apabila dalam tiga hari tidak melaksanakan tugas, maka anggota tersebut akan diberhentikan. Kekatui juga mengatakan Satpol PP Kabupaten Manokwari juga akan diberdayakan untuk membantu pihak kepolisian dalam melakukan patroli malam guna menjaga keamanan dalam kota Manokwari. Kita itu berapa SKPD yang ada di Kabupaten ini, terus kita tempatkan mereka. Tapi SKPD-SKPD yang sangat-sangat vital. Saya kan belum bisa pastikan bahwa saya nantipatkan mereka ke sana, setelah ada petunjuk Bupati untuk saya, dengan kita punya kuota yang nanti kita terima. Tapi jelas akan menyebabkan semua rasaku di semua SKPD? Semua SKPD. Selain itu, Kekatui juga menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Manokwari agar Satpol PP Kabupaten Manokwari dapat melakukan pengawasan terhadap setiap pegawai negeri sipil yang berkeliaran di luar jam kerja. Dan pengawasan tersebut akan dilakukan di pusat-pusat keramaian. Meskora Haring mengabarkan.